Dan kita akan menuju ke rumah pemenangan satu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar ada Ayu Uliya yang berada di sana. Uliya seperti apa suasana terkini di rumah pemenangan Anies dan Mohaimin? Ya baik Anies, Abraham dan juga Pemirsa. Saat ini saya di posko pemenangan 03 Ganjar Mahfud. Dan untuk suasana di sini, tadi baru saja para pimpinan parpol koalisi 03 sudah meninggalkan lokasi posko pemenangan. Karena tadi ada arahan dari Sekjen FDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk mereka mengalokasikan waktunya untuk berdiskusi terkait beberapa atau banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ada. Tadi mereka dari pihak TPN juga sudah menyampaikan banyaknya kecurangan di pemilu ini, kecurangan yang masif. Dan ini berdasarkan informasi dari orang-orang yang memang dikirim oleh pihak TPN di seluruh Indonesia untuk memantau keberjalanan pemilu pada hari ini. Dan tadi dari Ketua TPN, Arsyad Rashid, kemudian Andika Perkasa, Wakil Ketua TPN, kemudian ada Andi Wijayanto, Deputi Politik, dan juga tokoh-tokoh yang hadir di sini menyatakan tidak jauh beda adanya kecurangan-kecurangan di proses Pesta Demokrasi hari ini. Dan mereka juga menyampaikan kepada para pendukung Paslon 03 untuk tetap tenang karena hari ini dan siang hingga malam nanti masih proses quick count atau penghitungan cepat. Jadi belum penghitungan real atau yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU. Namun saat ini tadi dari pihak TPN menyatakan bahwa mereka membuka pintu komunikasi dengan kubu lain dan mereka hanya akan berkomunikasi dengan kubu 01. Dan saat ini kami masih menunggu apakah ada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak TPN yang akan berkomunikasi dengan pihak kubu 01, Anies Mohaimin. Dan saat ini di posko pemenangan 03 masih ada awak-awak media yang masih menunggu. Mungkin nanti Paslon 03, Ganjar Mahfud akan kembali lagi ke sini atau para petingga parpol dan tokoh-tokoh pendukung 03 juga akan kembali ke sini untuk melakukan konferensi pers. Kami akan menunggu. Saya kembalikan ke Anda di studio, Abraham dan Anisha. Baik. Mohon maaf rekan Uliya lupanya ada di TPN Ganjar Mahfud. Betul. Kita langsung tanyakan, apakah Uliya mengetahui saat ini di mana posisi Pak Ganjar atau mengarah ke mana dengan Pak Mahfud? Karena second by second, detik demi detik tentu publik juga penasaran. Tadi kami sempat menanyai ketika Pak Ganjar meninggalkan tempat atau meninggalkan posko 03 di Toko Umar ini. Tapi beliau hanya mengatakan akan pulang ke kediamannya di Patra Kuningan. Karena tadi pagi seperti kita tahu ya beliau mencoblos di rumahnya di Semarang. Kemudian terbang ke Jakarta dan langsung menuju ke posko pemenangan 03 dan belum sempat pulang ke rumah. Lalu tadi setelah beberapa lama beliau bersama Prof Mahfud berada di posko pemenangan 03 lalu meninggalkan tempat. Bersama Prof Mahfud juga tadi didampingi dengan istrinya Ibu Atiko dan juga anaknya Alam Ganjar. Meninggalkan posko 03 dan ingin menuju ke rumah. Tapi kami belum mendapatkan informasi apakah setelah dari rumah di Patra Kuningan ini, baik dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini akan ada pertemuan dengan pihak 01. Karena tadi kami mendapatkan informasi komunikasi antara kubu 03 dan 01 ini dari pihak TPN. Ada dari Andika Perkasa sebagai wakil ketua TPN, juga ada dari Andi Wijayanto sebagai deputi politik di TPN Ganjar Mahfud. Dan kami bersama awak media lain tentunya masih menunggu informasi lebih lanjut. Dimanakah paslon 03 ini? Baik dari Capres Ganjar Pranowo atau dari Cawapresnya Prof. Mahfud MD. Dan tentunya nanti akan kami update secepatnya jika sudah ketahuan nih posisi mereka di mana dan apa sih yang dilakukan atau langkah selanjutnya. Dan nanti pasti akan kami update kembali. Begitu, A.B. Anisha. Terima kasih, Uliya Zain. Laporan Anda langsung dari Rumah Pemenangan. Calon Presiden, calon Wakil Presiden nomor urut 3. Selanjutnya kita akan menuju ke Istora ya di kawasan Senayan untuk bergabung bersama dengan Salam Rahmat. Kami dengar ada kegiatan di sana yang dilakukan oleh para pendukung atau relawan paslon 2. Apakah Capres-Cawapresnya sudah hadir di sana? Salam. Ya, baik selamat sore, Abraham, Anissa dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa tempat kami melaporkan saat ini memang betul di Istora Senayan Jakarta. Dan baru saja sekitar 3 menit yang lalu, ini dari lantunan solawat ini telah dibacakan begitu atau juga dinyanyikan begitu oleh Gus Miftah. Untuk para relawan pendukung dan juga jajaran TKN, petinggi TKN begitu di Istora Senayan Jakarta. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Abraham, Anissa dan juga pemirsa. Kalau Anissa dan juga Abraham lihat, ini layar kaca, ini memang sudah banyak sekali relawan pendukung yang hadir di Istora Senayan Jakarta untuk bisa sama-sama memantau dan juga menyaksikan bagaimana mengawal suara rakyat yang temanya ini diangkat dalam konsep di Istora Senayan Jakarta ini. Di mana nantinya juga dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Ini memang dijadwalkan akan hadir dan juga datang ke Istora Senayan Jakarta. Jika kita mengacu pada rundown, ini memang keduanya akan dijadwalkan hadir pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya sekitar kurang lebih selama 17 menit lagi, memang dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 ini dijadwalkan akan hadir. Namun memang kalau dari pantauan kami di lapangan, kami belum melihat adanya tanda-tanda kesiap-siagaan begitu nantinya jika Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 ini hadir. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Abraham Adisa dan juga Pemirsa, bahwa memang saat ini di Istora Senayan Jakarta tengah jeda atau berik isoma, istirahat, sholat dan makan, begitu setelah dilantunkannya salawat tadi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk yang hadir di Istora Senayan Jakarta ini tidak hanya dari petinggi elit TKN atau tim kampanye nasional Prabowo dan juga Gibran, namun juga nantinya dijadwalkan atau akan hadir seluruh dari Ketua Umum Parpol, Partai Pendukung Prabowo dan juga Gibran. Dan tak hanya itu dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 tentunya juga akan hadir dalam acara sore hari ini yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang situasinya ini semakin sore, justru semakin ramai didatangi oleh para relawan pendukung untuk bisa memeriahkan dari mengawal suara rakyat ini yang temanya ini memang diangkat cukup unik begitu, Abraham Adisa dan juga Pemirsa. Dan memang kalau kita mengacu begitu, memang kalau kita melihat dari raut wajah dan juga situasi yang ada di Istora Senayan Jakarta, ini memang hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan mereka, yakni kata bahagia. Karena kenapa? Karena berdasarkan hasil survei di beberapa survei ini menunjukkan bahwa pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 ini unggul di berbagai survei, lembaga survei begitu, bahkan tadi per jam 6 sore ini total suara yang sudah masuk sebanyak kurang lebih 58,25% untuk Capres nomor urut 2 ini. Kami masih akan terus memantau bagaimana hasil perkembangan lanjutan dari perolehan suara yang masih akan terus berlangsung hingga saat ini dan kami masih akan terus mengupdate tersebut kepada Anda, Abraham dan juga Anissa. Ya, terima kasih. Salam Rahmat dari Istora. Barangkali yang dimaksud salam tadi adalah hasil hitung cepat ya, bukan survei ya. Survei kan persepsi. Betul. Jadi hitung cepat adalah hasil dari berbagai polling yang dilakukan keluar dari pencoblosan. Tapi bagaimanapun kita masih menunggu real count dari KPU dan real count ini akan dimulai pada besok 15 Februari dan dapat diakses di kawal pemilu ya. Betul. Dan